Bersyukur pada Tuhan bahwa pada sabat sore hari ini kita bisa bersama-sama mengkumpul kembali untuk menguruskan hari sabat. Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Dari Esek Ke Bersheba. Sebetulnya saya tiba-tiba teringat cerita ini. Mengapa? Karena kita kembali lagi ibadah online. Dulu sempat kita sudah kemaktian tatap muka, sekarang kita online lagi. Ibarat seperti cerita Dari Esek Ke Bersheba. Kenapa? Karena di dalam cerita ini terjadilah gali sumur, tutup sumur, gali lagi. Mirip kita ya, tatap muka sudah sekarang beralih ke online, nanti kita akan gali lagi, kita akan mulai tatap muka lagi, kita berharap dan Tuhan Yesus akan selalu memberikan, membukakan jalan buat kita. Kita tetap semangat walaupun secara online, tapi kita akan percaya seperti dalam cerita Esek Ke Bersheba ini, Tuhan akan memberikan suatu jalan yang tak terduga. Kita akan sama-sama kita membuka dalam kitab kejadian. Kitab kejadian pasal yang ke-26. Kitab kejadian pasal 26, kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Kitab kejadian pasal 26, kita baca dari ayat 1 sampai 7 saja ya. Ayat 1 sampai 7. Kejadian 26, ayat 1 sampai 7, maka timbulah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abi Melek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah, kepadamulah, dan kepada keturunanmu akanku berikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Pan Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajipannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukunku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah iya, dia saudaraku, sebab ia takut, mengatakan, ya istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini. Karena Ritka, sebab elok parasnya. Kita baca sampai di sini terlebih dahulu. Pada ayat pertama dikatakan, maka timbulah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abi Melek, keraja orang Filistin. Pada ayat pertama ini, suatu peristiwa yang rasanya itu pernah terjadi. Kalau bahasa Fransinya, bahasa Fransinya déjà vu, ini pernah terjadi. Bahasa Fransis, dulu pernah terjadi, sekarang terjadi lagi. Betul ya, kita akan melihat dalam kitab kejadian pasal 20. Tidak jauh ya dari pasal ini. Kejadian pasal 20, ayat yang pertama. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev. Dan dia menetap antara Kadesh dan Syur. Dia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan kepada Sarah Ishak, dia saudaraku. Maka Abi Melek, Raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abi Melek dalam suatu mimpi. Serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh anak perempuan yang telah kuambil itu. Sebab ia sudah bersuami. Sampai di sini dulu ya. Nah, kejadiannya mirip. Dari jagu ya. Mirip di Gerar juga. Terus Raja Orang Filistin, Abi Melek. Tapi ini mungkin sudah berbeda ya. Abi Melek yang mungkin nama Raja. Waktu itu adalah, pangkatnya adalah Abi Melek ya. Mungkin ada Abi Melek 1, 2 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kejadian terulang lagi. Tetapi kalau kita lihat pada ayat yang kedua, pasal 26 ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah, kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Suatu kejadian yang mirip, tetapi ada sedikit perbedaan. Kita di dalam keluarga, mungkin ayah kita, leluhur kita, juga mengalami hal yang sama seperti kita hari ini. Tetapi pasti ada sedikit perbedaan dan akhir yang tidak sama. Seperti yang telah dialami oleh Isaac. Tuhan berfirman, menampakkan diri kepada dia. Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri ini, di negeri orang asing. Tuhan berjanji waktu itu. Dia memberikan suatu kekuatan buat Isaac. Walaupun kamu di negeri orang asing, tapi Tuhan berkata, aku akan menyertai-Mu. Akanku berikan seluruh negeri. Bahkan bersumpah, berikrar. Akan memberikan keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Dan kepadamulah semua bangsa negeri yang akan mendapatkan berkat. Janji Tuhan sama sedemikian. Lengkap, padat, jelas. Padahal belum terjadi. Baru dia di sana. Tetapi kalau kita lihat di sini, timbulah kelaparan. Waktu itu Abraham juga kelaparan. Dia pernah ke Mesir dan mengaku juga. Istrinya itu sebagai saudaranya lagi di Mesir. Di dalam kitab kejadian. Sama juga, terjadi lagi. Kejadian pasal yang ke-12. Lalu pasal 20 tadi dia mengaku lagi istrinya. Jadi ini mirip kejadiannya yang dialami oleh Isak. Ada kelaparan dan dia pergi ke negara asing. Dan sama tempatnya digerar juga. Dan mereka berdua juga takut. Karena istrinya cantik. Takut dibunuh. Oleh karena istrinya cantik. Nanti dia dibunuh, diambil istrinya. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan kita bisa demikian. Ada titik-titik lemah di mana kita takut menghadapinya. Padahal kalau kita ingat Abraham adalah bapak orang beriman. Dia beriman ketika Tuhan menyuruh dia mempersembahkan putranya satu-satu Isak. Dia persembahkan. Tetapi pada saat ini dia ada kelemahan. Ada satu kekurangan. Akhirnya tetapi Tuhan menguatkan lagi. Isak pun juga demikian. Di negara asing. Tuhan berjanji memberikan berkat yang berlimpah-limpah sampai ke keturunan-keturunan. Itu suatu kelegaan buat kita hari ini. Apabila kita hari ini mengalami kesulitan. Tapi Tuhan berfirman. Bahkan menampakkan diri. Bahkan berikrar. Bersumpah. Keturunanmu akan demikian-demikian. Wah itu suatu penghiburan. Padahal jelas dikatakan. Maka timbulah kelaparan di negeri itu. Sekarang lagi kelaparan. Tuhan berfirmannya dan berjanji seperti itu. Hari ini saja saya lagi kesulitan. Hari ini saja ada kelaparan. Tapi Tuhan menjanjikan demikian. Kita akan lihat gerar itu di mana. Kita akan lihat di peta. Gerar itu di negara Filistin. Di bawah. Di gerar ini di bawah. Dekat Gaza. Lalu dekat Siklak. Inilah betul-betul wilayah orang Filistin. Betul-betul suatu wilayah asing buat dia. Buat Ishak sekali lagi. Dan dia harus tinggal di situ. Di mana bukan tempat dia. Tetapi karena Tuhan yang berfirman. Dia lakukan saja. Diikutin. Kita akan melihat lagi. Selain itu juga. Dia tidak mengaku istrinya. Sebagai istrinya. Karena dia takut dibunuh. Dan akhirnya pun. Raja Abimelek tahu. Tetapi agak sedikit berbeda dengan ayahnya. Kalau Abraham. Tuhan sendiri menampakkan diri pada Abimelek. Tapi kalau pada kisah Ishak. Itu Raja Abimelek sendiri. Raja orang Filistin itu sendiri. Melihat Ishak sedang berjumbu-jumbu dengan rika istrinya. Lalu Abimelek langsung memanggil Ishak. Apa yang kau lakukan ini. Apa yang kau perbuatkan ini. Bisa mulai sekali terjadi. Kalau aku mengambil istrimu ya. Akan tapi. Langsung. Berkatalah. Ayat 11. Lalu Abimelek memberikan perintah. Kepada seluruh bangsa itu. Supaya. Siapa yang mengganggu orang ini. Atau istrinya. Pastinya akan mati. Dihukum mati. Hampir mirip sekali lagi ya. Hampir mirip. Nah. Kalau kita lihat. Kehidupan Ishak dengan ayahnya. Sedekian hampir sama. Tetapi di dalam perjalanannya ada sedikit perbeda. Kita akan melihat di mana mulailah suatu kesulitan yang dihadapi oleh Ishak. Yang pertama yaitu kesulitan yang dihadapi Ishak dalam perjalanan dia ya. Dan dia harus tinggal menetap di negara asin. Apalagi negara orang Filistin. Di mana itu adalah musuh yang dari dulu ya. Musuh bubuitan dari orang Israel. Dia lagi. Dia lagi ya. Akan tetapi Tuhan menyuruh ya. Dan betul. Ishak pun tetap di sana. Dan dikatakan ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga. Yang mendapat hasil seratus kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 1 tadi dikatakan dalam kelaparan. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga. Yang mendapatkan hasil seratus kali lipat. Sebab Tuhan memberkati dia. Luar biasa ya. Orang asing datang ke tempat sana. Di negara asing dia menabur. Sesuai dengan perintah Tuhan. Dia lakukan. Akhirnya mendapatkan hasil seratus kali lipat. Suatu berkat yang luar biasa. Kalau kita tarik garis lurus seperti zaman sekarang ya. Kita berandai-andai. Kalau orang luar ya. Datang ke negeri kita. Lalu dia berusaha. Dia berjuang. Dia berdagang. Berbisnis. Dan tiba-tiba ya dia hasilnya seratus kali lipat. Orang dalam negeri pasti kesal ya. Wah ini pendatang bisa cuan di sini. Terus bahkan Ayat 14. Yang punya kumpulan kambing domba dan lembu. Lembu sapi. Serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Betul ya. Sudah pasti ya. Karena kita orang dalam negeri. Kedatangan orang asing. Tapi dia bisa demikian. Lalu Ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham. Ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu. Telah ditutup oleh orang Filistin. Dan ditimbun dengan tanah. Iya. Kalau kita lihat air ya. Sumurnya tempat air. Dimana itu adalah sumber kehidupan buat orang-orang di sana. Dimana air itu sangat penting ya. Untuk kehidupan dia. Untuk digunakan ke sehari-hari. Dan untuk minum. Luarganya. Hamba-hambanya. Ternak-ternaknya. Semua bersandar di situ. Tetapi ditutupnya. Ditutup. Segala sumur yang digali Abraham ditutup oleh orang Filistin. Bukan hanya itu saja ya. Lalu. Kata Abdi Merek Ad 16. Kepada Ishak. Pergilah dari tengah-tengah kami. Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ya. Kalau orang dalam negeri. Sekali lagi. Lihat orang luar negeri. Dan ya. Terus dia makin-makin. Cuan banyak di sini. Wah. Pasti. Terjadi. Hal yang. Tidak. Disukai ya. Hamba-hambanya. Lihat cemburu ya. Seratus kali lipat. Bahkan di sini. Dia katakan. Mereka bahkan. Jauh lebih berkuasa daripada kami. Iya. Oleh sebab itu. Ditutuplah. Sungurnya. Bahkan di sini. Kata diusir. Di sini perbedaannya. Kalau ayahnya Abraham. Abimele. Welcome sekali. Kamu boleh tinggal di mana saja. Kalau kita lihat pada kejadian pasal 20. Kamu boleh tinggal di mana saja. Di mana kau suka. Kalau di dalam kejadian pasal 20. Demikian ya. Abraham boleh tinggal di mana saja. Dan sampai Abraham itu menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba. Sebelum sampai di sana. Sebelum mulai sama sekali ya. Ishak itu masih berada di Gerar. Dia belum berpindah. Kenapa? Karena Tuhan yang menyuruh. Kita akan lihat ya. Petanya di Gerar itu. Tadi ya. Gerar itu masih di daerah Filistin. Saya akan tampilkan ya. Dia. Ishak tidak berani pergi ya. Tapi dia diusir kenyataannya. Jadi buat dia bingung ya. Dan sangat dilematis. Karena dia di satu sisi dia patuh pada firman Tuhan. Tapi di sisi lain dia kenyataannya diusir. Dan saat itu juga dikatakannya. Ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ. Dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Ishak gak berani pergi jauh-jauh ya. Dia masih di daerah Gerar. Di lembah Gerar. Padahal dia jelas-jelas diusir. Karena dia patuh pada firman Tuhan. Ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam jaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati. Disebutnya lah nama sumur-sumur itu. Menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Dia mulai menggali-gali lagi ya. Dia mulai berusaha berarti apa? Mulai menjalani hidup. Sudah diusir. Dia tidak mau jauh dari Gerar. Dan dia mulai berusaha untuk menghidupi dia. Keluarganya. Hambanya. Dan ternak-ternaknya ya. Dan pada saat itu. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu. Mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Luar biasa ya. Dalam kesesakan dia. Kebingungan dia. Dia harus tinggali Gerar. Tapi diusir. Gak berani pergi jauh. Dia mulai menata hidup dia lagi. Tapi apa? Kuasa Tuhan sangat luar biasa. Janji Tuhan betul-betul terjadi ya. Dia menggali sumur itu dan dapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Berbual-bual ini tidak sedikit ya. Saya mencoba mencari di internet ya. Cara menggali sumur ya. Dari yang modern. Modernnya itu agak cepat ya. Jadi dibor ya. Pakai ada yang alat yang canggih sampai ada alat yang cukup kurang canggih sedikit. Tapi itu cukup cepat ya. Kurang lebih tidak sampai dua jam. Itu kurang canggih ya. Alatnya cukup berbual biasa. Dengan pipa. Pipanya kecil ya. Bukan pipa besar ya. Diameternya hanya sekitar dua senti. Itu cukup melelahkan hampir dua jam. Saya tidak tahu apakah video itu dipercepat atau tidak ya. Tapi dalam video itu durasinya hampir dua jam. Dan kalau zaman Ishak sudah pasti yang manual ya. Saya akan coba tampilkan ya. Ini yang manual. Dan kalau kita ingat tadi bahwa adalah sumur yang sudah ada ya. Itu sumur ayahnya Abraham. Ditutup dan dia gali lagi. Jadi tidak sesulit dari awal ya. Ini saya coba mencari yang masih manual ya. Terima kasih telah menonton. 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 itu harus menggali sumur lagi. Suatu perjuangan lagi di mana itu adalah sumber kehidupan mereka, karena air sangat penting. Dan ketika dia menggali, mendapatkan air yang berbual-bual itu airnya, ayat 20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka. Air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kata Esek adalah dalam bahasa aslinya yaitu suatu pertengkaran, di mana mereka sudah punya terus direbut. Dan ini suatu kesesakan buat Ishak yang pertama. Kalau dalam bahasa aslinya, kalau dikatakan adalah suatu contention, yaitu di mana dia terjadi kesesakan. Sudah capek-capek seperti tadi ya, menggali sumur kayak tadi. Susah-susah, airnya banyak lagi ya. Di situ ada mata air yang berbual-bual mata air, jadi lebih bagus lagi ya. Tetapi baru mendapatkannya, hamba gembala Gerar langsung berkata, ini kepunyaan kami. Sudah susah-susah. Tetapi apa? Ishak langsung tidak mau ribut. Meskipun sudah mendapatkan sumur, akhirnya Ishak pun pergi dan cari lagi. Menggali sumur lain, E21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sidna. Nah, Sidna ini artinya perselisihannya. Bahasa aslinya adalah Sidna itu hostility. Itu di mana terjadi perselisihan di situ. Sudah bertengkar, berselisih lagi ya. Dan akhirnya pun ia pindah lagi. E21. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ishak, sumur yang ketiga, akhirnya dia mendapatkan kelonggaran. Rehobot artinya adalah luas. Bisa mendapatkan suatu kelegaan, suatu kelonggaran. Karena apa? Dia bisa beranak cucu di sini dikatanya. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kalau kita ingat, Ishak mengapa sih sudah diusaha? Lagian ini kan sumur ayahnya dia gali lagi. Sumur ayah ya punya anak. Itu milik anaknya suatu hak Ishak. Dia bukan menggali sumur orang lain atau sumur dari bangsa Filistin. Bukan. Tapi dia yang digali betul, sah ini sumur ayahnya. Kalau kita lihat, Ishak tidak mau ya. Tidak mau terjadi keributan. Dia pergi, dia cari lagi. Mengapa? Mungkin ini suatu pengalaman yang telah dia alami dulu. Anak-anak itu bukan kita katakan bahwa dia itu tidak mengerti. Anak-anak itu mengerti situasi dan kondisi. Apalagi sekarang ya. Anak kecil nih, anak 4 SD ya. Dia tahu kalau dia mau makan, mesti buka masker dan nggak boleh ada orang di sekitar dia. Ini 4 SD. Dia ngerti ya. Dia mau buka masker, dia lihat dulu ada orang nggak. Dia ngerti situasi dan kondisi. Saya yakin dan percaya Ishak juga demikian ya. Dia ingat kejadian di mana akan dipersembahkan oleh ayahnya. Dan ternyata tidak jadi ya. Malikat berkata kepada Abraham, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak akan segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya terkut dalam belukar. Yeho Khajireh ya. Tuhan menyediakan. Saya yakin dan percaya Ishak ingat hal itu. Ishak ingat. Dulu dia akan dipersembahkan, nggak jadi. Dan ternyata Tuhan sudah sediakan ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Dan Ishak juga teringat. Dia ingat janji Tuhan tadi waktu dia digerak. Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Tetapi dia tidak mau pergi jauh-jauh ya. Masih di daerah situ ya. Kita akan melihat lagi ketika dia sudah sampai di Rehobot ya. di peta ini. Di nomor yang ketiga ya. Sebelah kiri. saya ada kasih tanda ya di sini. yaitu ketika dia ada di Rehobot ya. Tidak jauh masih tidak jauh ya. Kalau kita lihat di sini ya mungkin masih sekitar sana ya. Walaupun ini dekat tapi masih cukup ada jarak lah ya. Yaitu dari esek sitnah sampai ke Rehobot. Tetapi suatu hal yang atur kita menjadi suatu pengajaran ya. Dimana Ishak betul-betul patuh anaknya ya. Dan dia ingat kejadian dirinya akan dipersembahkan oleh Tuhan. Dan dia juga ingat ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya. Bahwa Tuhan akan memberkati dia. Sampai pada di tempat dimana di Rehobot dikatakan bahwa dia mendapatkan kelonggaran, luas kelegaan bahkan dia berkata sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Berarti sudah bisa menetap ya. Tapi sungguh aneh ya. Pada ayat 23. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Padahal sudah jelas dia mengatakan sekarang Tuhan semua huruf besar ya. Yahweh telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Harusnya di Rehobot ya berhenti. Sudah menetap di sana punya anak cucu ya. Bahkan anak cucu sudah gerasi tiga. Tetapi apa? Ayat 23. Dari situ ya pergi ke Beersheba. Kenapa tidak berhenti saja stop di Rehobot ya. Sudah dapat sumur dan tidak ada pertengkaran. Kenapa harus pergi? Tetapi kalau kita lihat pada ayat selanjutnya ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Ini suatu kelegaan ya. Kalau kita lihat. Ishak walaupun sudah bisa menetap. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Dia belum bertemu Tuhan. Peristiwa yang dia alami tadi ya. Dia berasa dia belum bertemu Tuhan. Maka ada itu kenapa aneh ya dalam ayat 23. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Beersheba artinya adalah Be'er. Artinya adalah sumur. Sibah artinya sumpah. Tapi kalau dalam bahasa Aram adalah Sifah. Sifah adalah tujuh. Angka sempurna. Jadi Beersheba sumur di mana ada sumur. Tujuh sumur ya. Dikatakan. Yang terkenal adalah Beersheba Well of Seven. Dan di sana lah juga ayahnya juga kejadian sama ya. Itu di dalam kejadian pasal yang ke 20 dan sampai di ayat yang 21 ya. Kejadian pasal 20 32. Dari ayat 31. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba. Karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. 32. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatong pohon Tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Di sini kejadiannya mirip lagi, serupa. Di sana juga di Beersheba, Tuhan pada malam itu menampakkan diri kepadanya serta berfirman Akulah Allah ayamu Abraham janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ishak sudah mendapatkan tempat Rehobot di sebaranak cucu ternyata dia takut. Kenapa? Dia belum bertemu Tuhan. Tuhan saat itu langsung menampakkan diri pada malam itu juga jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Mengapa dia takut? Satu, dia telah pergi dari Gerar yang dia pikir itu harusnya di situ. Makanya dia pergi sedikit-sedikit. Tidak jauh kalau kita lihat dari peta tidak jauh pergi jauh banget. Lalu yang ketiga adalah Ishak adalah orang yang sangat lembut hatinya. Kenapa? Dia tahu ya. Dia, ayahnya juga waktu itu terjadi hal yang sama tetapi ayahnya dengan Abi Melek bisa mengadakan perjanjian. mereka akhirnya baik-baik berpisah tapi diri dia tidak. Ishak mungkin teringat terus ya kejadian itu. Ayahnya pernah mengalami hal itu. Tetapi akhirnya lebih happy ending kalau saya enggak. Ini kemungkinan-kemungkinan mengapa dia masih pergi dari sana, dari Hobot. Ternyata disini bahwa jangan takut. Langsung ya Tuhan berkata janganlah takut sebab aku menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada Ishak jangan takut. Meskipun kamu tadi isihan tetapi Tuhan menguatkan dia. Dan sesudah itu ayat 25 Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Dia memasang kemahnya di situ lalu hamba-hamba yang menggali sumur di situ. Dia mulai lagi gali lagi. Di Rehobot sudah enak bisa beranak tutup tetapi dia pergi dan Tuhan menguatkan dia. Kenapa dia masih takut? Masih ada pertengkaran perselisian yang belum selesai. Tetapi Tuhan menguatkan dia dan sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Sama sekali kejadian seperti ayahnya Abraham juga di Beersheba. Mendirikan mesbah dan memanggil nama Tuhan di situ. Kejadiannya serupa ya. Tetapi Ishak pada sampai di Beersheba dia belum selesai. Masih menggali lagi. Padahal di Rehobot sudah selesai dia harusnya ya. Masih gali lagi. pada ayat yang ke-26. Kejadian 26 ayat 26. Datanglah Abi Melek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Sama ya Pikol lagi ya. Ayat 27 tetapi kata Ishak kepada mereka mengapa kamu datang mendapatkan aku. Bukankah kamu benci kepada aku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu. Nah ini Ishak masih kuatir hatinya ya. Kenapa? Inilah bisa terlihat. Mengapa dia masih takut. Kenapa Ishak berkata langsung begitu ketemu Abi Melek orang Raja orang Filis ini langsung berkata mengapa kamu datang mendapatkan aku. Bukankah kamu itu benci padaku dan menyuruh aku keluar dari tanahmu. Tiga hal yang dipikirkan oleh Ishak. Saya sudah sampai di sini kamu masih kejar lalu bukankah kamu benci pada saya dan saya diusir keluar dia enggak ada salah apa-apa. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita taat pada firman Tuhan tapi ada saja orang yang tidak suka pada kita bahkan kita bisa dicelakai dan sebagainya. Tetapi Ishak bisa Tuhan terus. Sumur yang digali Ishak selalu mengeluarkan air. Airnya berbual-bual dan bahkan hasilnya luar biasa di tahun itu dia bisa mendapatkan 100 kali lipat. Ini bukan hal yang main-main. Kenapa? Tuhan menyertai Ishak. kita hari ini juga jangan khawatir. Dalam kehidupan kita meski sekarang di pandemi sekarang gelombang tiga enggak tahu ada gelombang berapa lagi kita berharap Tuhan selalu menyertai kita sehingga apa yang kita lakukan senantiasa Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Kita yakin dan percaya. Kita terus berjuang bukan hanya duduk-duduk saja tetapi kita terus berusaha. Hari ini juga kita demikian ya baru kemain tatap muka sudah giat-giat lagi jemaat sudah mulai banyak sekarang kita di rumah lagi online lagi bukan kita berhenti tapi kita akan terus berusaha sehingga kita akan mendapatkan air yang berbawa bahkan mata air dan menghasilkan berkali-kali lipat. Di dalam kehidupan sehari-hari kita maupun rohani kita masalah sumur seperti ini bisa terjadi ibarat seperti dari Esek ke Berseba ini Ishak dari hari ke harinya Tuhan menampakkan diri menguatkan dia memberikan berkat bagi dia meskipun Ishak masih ada kekesalannya dalam hati dia suatu hal yang manusiawi oleh sebab itu ketika dia ketemu oleh Raja Abimelek langsung dia berbukankah kamu benci padaku bukankah kamu menyuruh aku pergi mengapa kamu datang mendapati aku langsung inilah satu ganjalan dalam hati Ishak maka dari itu Tuhan langsung berkata jangan takut tetapi apa betul Tuhan berkata jangan takut sebab aku menyertai engkau kejadian 26 ayat 28 jawab mereka kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau sebab itu kami berkata baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau 29 bahwa engkau tidak akan berbuat jahat terkakada kami seperti kami tidak mengganggu engkau dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan ini perkataan dari Raja Abimelek yang mengatakan kami sendiri telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau oleh sebab itu kami akan mengadakan sumpah setia dan baiklah kita mengingat perjanjian dengan engkau musuh bisa melihat bahwa isak diberkati Tuhan dari esek ke bersheba esek pertengkaran sitna perselisihan rehobot luas atau kelonggaran sehingga mendapatkan kelegaan bersheba yang artinya sumur tujuh sumur suatu angka sempurna atau berjanji sifat adalah tujuh sifat artinya bersumpah atau berjanji betul saja terjadi disini dan akhirnya pun mereka bisa mengadakan mengikat perjanjian tapi kalau kita lihat musuh ini berkata ya pada 29 mereka juga sebenarnya takut kepada isak bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan kau pergi dengan damai bukankah sekarang engkau sekarang yang diberkati Tuhan ini perkataan musuh ya sebetulnya yang mengganggu siapa ya isak yang diganggu lagi dari sumur direbut tetapi apa musuh pun sadar dan melihat bahwa Tuhan menyertai isak Tuhan memberkati isak di dalam kesulitan yang sili berganti ini ya kita yakin dan percaya Tuhan adalah benteng perlindungan kita Tuhan adalah pertolongan kita banyak saudara-saudari kita yang harus isoman berpisah dengan keluarganya biasanya bersama-sama satu keluarga sekarang harus berpisah dulu sementara karena harus isoman ada artis yang baru melahirkan dan dia harus berpisah dengan keluarganya karena suami dan anaknya itu terpapar sehingga dia tuh sempat menitikan air mata dia berkata kami belum pernah berpisah di dalam keluarga kami tapi sekarang harus berpisah sementara tidak bertemu dulu tidak bersama-sama dulu karena takut tertular sampai bisa menangis ini suatu pergumulan juga hari ini tapi kita ingin percaya Tuhan pun akan melindungi menjauh kita sehingga memberikan kekuatan sebab dikatakan janganlah takut akulah Allah ayahmu aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau isap dapatkan janji dari Tuhan hari ini apakah janji Tuhan kepada kita sebetul janji Tuhan pada kita itu sangat banyak kita akan melihat dalam Matius pasal 11 Matius pasal 11 ayat yang ke 28 Matius 11 ayat 28 kita di rumah juga bisa baca bersama-sama ya Matius 11 ayat yang ke 28 marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu E30 sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban kupun ringan ini janji Tuhan kepada kita hayang letih lemah lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan padamu ini yang terjadi juga pada isap Tuhan berjanji akan menyertai dia memberikan dia berkat bahkan juga kepada keturunannya hari ini Tuhan juga berjanji kepada kita sebagai anak-anaknya bagi kita yang meletih lesu berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan dan kuk yang Tuhan pasang itu ringan dan kesusahan beban berat yang kita hadapi tidak akan melebihi dari kekuatan kita kita akan melihat lagi di dalam Masmur pasal yang kelima E13 Masmur pasal 5 ayat 13 sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai Tuhan akan memberkati orang benar dan akan memagari dia dengan anugerah seperti perisai perisai ini kita pernah membahasnya dimana perisai adalah untuk melindungi tentara yang berperang sehingga diri dia aman tidak tertusuk panah panah berapi pedang dan yang lainnya kalau dari cerita Isaac ini ada satu video ya dimana musuh atau orang yang salah pun akhirnya tahu ya bahwa diri dia itu salah sehingga akhirnya pun dia sadar ya apa yang dia lakukan itu salah ikut ada videonya selamat menikmati 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 dokter silahkan dilanjutkan lagi. Tetapi kalau dilanjutkan bisa saja cuami ibu akan meninggal di meja operasi. Lalu istrinya berkeyakinan bahwa semua diserahkan kepada Tuhan. Biarlah dokter berusaha sebaik mungkin dan saya berdoa di sini. Dan dokter akhirnya melanjutkan operasi. Tidak lama seorang penatua datang untuk menguatkan dan berdoa di luar serta menyanyikan kehidupan rohani untuk menambahkan kekuatan iman istrinya ini. Dan akhirnya operasi cukup berjalan cukup lama. Dan hasilnya adalah ini yang seperti dicatat. Lambung yang sisa seperlima itu dibuang semua, diangkat semua. Pankreas dipotong sebagian, usus juga dipotong sebagian, limpahnya dioperasi semua. Pankreas dipotong sebagian, usus sebagian, dan limpahnya semua diangkat. Dan dia sudah sembuh dari kanker 20 tahun tapi masih kontrol. Jadi dikatakan kesaksiannya adalah orang yang hidup tanpa lambung. Dia mengalami banyak kesesakan, kesulitan dalam hidup dia. Dia harus kemoterapi dan sebagainya. Tetapi dia yakin dan percaya Tuhan akan memimpin dia. Waktu dia sakit, dia juga khawatir. Anak istri bagaimana ini? Siapa yang menghidupi mereka? Tetapi sampai beliau bersaksi, masih sehat-sehat saja, bahkan masih pelayanan. Di 4 tahun lalu beliau kesaksian. Dari kesaksian ini kita bisa menarik suatu pengajaran, di mana Tuhan menyertai kita dalam kesesakan kita. Sesulit apapun yang dihalami oleh diakan Friesen ini, diri dia ini mengalami penyakit yang demikian, sampai hidupnya dikatakan hidup yang tanpa lambung. Bagaimana itu ceritanya? Saya sendiri ketika melihatnya ini, mendengar ini, bingung ya itu makanan kemana? Lewat mana? Ya itulah puasa Tuhan. Kita hari ini mungkin tidak sesusah dia, tidak sesulit dia, tetapi kita akan percaya kesulitan kita ini Tuhan akan pimpin, Tuhan akan bindungi, jaga, sehingga kesulitan sesusah apapun, asal kita tetap di dalam Tuhan, seperti yang dialami oleh Isaac dari Esek ke Berseba. Banyak sekali kesulitan, tapi dia tetap patuh. Tuhan suruh tinggal di tanah orang asing, dia tinggal. Sampai diusir, dia juga jalani tetap terus. Dan Tuhan berfirma dan pada kita, dia berjanji bahwa kuk yang dipasang itu ringan. Sehingga apa yang kita hadapi sekarang, karena Tuhan bersama dengan kita. Kita yakin dan mempercaya, kita pun jadinya demikian. Masa ada Tuhan, apapun bisa kita jalani. Karena apa? Kita melakukan segenap perintah Tuhan. Biar bantuan sampai di sini. Amin.